Good rekening dengan tidak good rekening itu sebenarnya lebih beruntung yang tidak good rekening. Karena yang punya rekening besar pun sedang bingung juga mau diambilkan harta ini. Jatuh di mata manusia dengan jatuh di mata Allah itu beda. Jatuh di mata manusia itu apa? Bangkrut. Kemarin ada yang cerita sama saya. Ustaz, saya sekian. Ratus miliar. Bukan biar urusan mulus pinjam lo seratus. Bukan seratus ribu. Seratus? Dia bilang kalau bukan karena rahmat Allah, bukan karena iman yang Allah tanamkan. Oh saya udah lama mati kali Ustaz. Saya bilang iya betul. Apakah itu simbol hina? Tidak. Nabi Yusuf masuk penjara. Penjara lebih aku cintai, kata Nabi Yusuf. Daripada, ya harus berbohong. Kan aneh ya perempuannya yang ngajak. Tahu cerita Nabi Yusuf? Yang ngajak berzinah siapa? Perempuan. Tapi yang masuk penjara? Nabi Yusuf. Bukti otentik? Ada. Sobek di mana? Koyak di depan atau koyak belakang? Koyak belakang kan? Itu dalam kisah Nabi Yusuf teman-teman. Ada tiga fungsi komis. Komisun. Komis yang pertama digunakan untuk berdusta. Barang buktinya sama, BB-nya sama. Barat bukti. Apa yang dipakai untuk berdusta? Lihat ya. Sakersanenggusti, kita contoh ambil kasus Nabi Yusuf. Bagaimana suku-sukunya Allah menjadikan satu barang yang namanya komisun. Kata-kata komisun itu digunakan dalam tiga hal. Pertama, komis atau kemeja. Itu pakaian yang dipakai oleh Nabi Yusuf digunakan untuk menipu. Nipu apa Ayaman? Karena waktu itu abang-abangnya Nabi Yusuf menggunakan komisnya Nabi Yusuf. Dibuka bajunya, dikasih darah palsu. Lalu dibawa ke Nabi Yaakub. Ini si Yusuf kena makan sama Aka Lahudzi, Bu. Dimakan oleh Serigala. Barang buktinya apa? Baju. Benar gak dimakan Serigala? Jadi komisun yang pertama digunakan untuk menjadi barang bukti penipuan. Yang kedua, komisun dipakai oleh pengadilan saat itu untuk menjadi barang bukti. Apakah Nabi Yusuf bersalah atau benar? Apa kata penasihat istana? Kalau koyak, kan ketangkap basah tuh. Di dalam ruangan, itu kan yang disebut dalam hadis. Ada seseorang muda, laki-laki muda, yang punya kesempatan untuk berzina dengan seorang perempuan yang punya kedudukan dan harta. Tapi dia mengatakan, Aku takut kepada Allah. Ya, bagaimana dalam ruangan? Perempuan yang mau, yang ngajak. Kita tinggal pasrah aja. Jadilah tuh. Tapi Nabi Yusuf tidak melakukan itu. Pada saat Nabi Yusuf mau kabur, mau keluar, ketangkap basah gitu. Lalu penasihat istana bilang, Coba lihat, Mana yang sobek? Kalau sobek di depan, Kalau sobeknya baju kemejanya tuh sobeknya bagian depan, Maka yang benar adalah yang perempuan. Karena logikanya, Begitu dia mau Bernafsu, Itu perempuan akan mencakar bagian depannya. Tapi kalau sobeknya di bagian belakang, Berarti yang nafsu, Perempuannya. Perempuan yang narek-narek. Bayangkan tuh ya. Hebatnya ke saya tuh. Gak terpikir juga. Tapi baca kisah Nabi Yusuf tuh, Oh, Sik ya, keren ya. Ternyata pas dicek, Komisnya, Kudamin, Sobek di bagian belakang. Berarti siapa yang benar? Nabi Yusuf. Karena sobeknya. Jadi komisun yang kedua bisa menjadi barang bukti. Tadi komis dipakai untuk menipu ayahnya Nabi Yusuf. Sekarang komis digunakan untuk menjadi barang bukti, Menentukan siapa yang benar, siapa yang benar. Yang ketiga, Komisun dipakai oleh Allah, Untuk menjadi wasilah kesembuhan. Bapaknya Nabi. Karena sedih Nabi Yaakub tuh kan, Maka bajunya Nabi Yusuf yang asli, Ya kan, dititipkan ke bunyamin. Lalu, Diusap-usapkanlah di mata ayahnya Nabi Yusuf. Atas izin Allah, Nabi Yaakub, Bisa melihat Satu barang, Bisa multifungsi. Multi arti. Sama kayak pisau. Sama kayak harta. Sama kayak bisnis. Saya mau ngajak abang, kakak, Coba kita jadikan komisun ini sebagai barang bukti. Seandainya ini kita ganti dengan kata-kata harta gitu. Bisa nggak harta ini menjadi obat kita? Penyembuh kita? Bisa. Kata Rasulullah apa? Sembuhkanlah penyakitmu dengan bersedekah. Jadikan hartamu sebagai wasilah kesembuhan. Banyak orang yang, Semarin saya baru dapat cerita, Setongkul saya lupa daerah mana. Itu ada yang lapor sama saya. Ayaman, ini ada orang, Ya maaf, Nonton SMK, Sudah berobat kemana-mana, Kanker. Udah operasi sekian kali, sekian kali. Karena kedifonis sama dokter sudah last minute. Sudah tinggal nunggu. Akhirnya diputuskan untuk Harta yang tersisa. Disedekahkan semuanya. Ingat yang kemarin. Ingat nggak? Materi kemarin, ingat? Dari kelingking apa? Apa yang kita makan. Dari manis, Apa yang kita pakai. Pakai tas boleh, Yang mahal. Ada duitnya? Beli lah, nggak apa-apa. Pakai untuk ke masjid, Pakai untuk sholat. Ya kan? Beli handphone yang bagus, Yang kualitas kameranya baik. Nggak ada masalah, Pakai lah. Prosentasenya udah saya sampaikan kemarin. 20, 30. Sisanya, Yang jari tengah, Ini apa yang kita berikan. Apa yang kita sedekahkan. Nah, banyak orang hari ini, Abang kakak terbalik. Yang dia makan, 50. Yang dia pakai, Masih lah 30. Tapi yang dia sedekahkan, Yang 20. Sisa-sisa. Tiga ya. Apa yang kita makan. Terus, Apa yang kita pakai. Apa yang kita sedekahkan. Ada orang tersinggung, Saya ajak ngomong gitu. Tersinggung. Usah kira saya pelit ya. Nggak, saya bilang, Coba hitung. Karena yang kita makan, Paling cuma segitu. Saya udah pernah nengok, Kemarin ketemu sama, Orang yang punya durian. Bang Lino sama kak dia, Di durian roto. Bang, Abang berapa banyak makan durian mampunya? Paling sebiji Ustaz. Abang kan punya sekian ribu durian ini. Mana mampu makan banyak-banyak Ustaz. Oh. Ternyata yang kita makan, Terbatas. Ada kakak kita kemarin tuh, Punya desain. Punya baju. Dia desainer. Sekian belas tahun, Nggak desain baju. Bikin baju macam-macam. Harganya belasan juta. Dan seterusnya baju-baju pengantin. Saya bilang, Kakak bisa pakai baju berapa lapis? Sepuluh. Pakai jam tangan. Ada kemarin saya ketemu sama pemilik jam tangan di Jogja. Bosnya Parlet. Ownernya Parlet. Orang Jogja. Saya bilang, Mas Deo pakai jam berapa biji? Saya bilang, Satu ya dipakainya. Saya kira bisnis owner jam tangan pakainya lima gitu. Tidak. Ternyata apa yang kita pakai? Terbatas. Apa yang kita makan? Terbatas. Tapi apa yang kita berikan ini yang tertinggi. Di antara lima jari kita yang paling tinggi? Jari tengah. Maka mulai berpikir hari ini, Bagaimana saya bisa ngasih yang terbaik? Ngasih yang paling banyak. Itu jangan jadikan target. Jadikan sebagai doa. Bisa harta kita jadi obat? Bisa. Bisa enggak harta kita jadi barang bukti? Untuk jadi pembela kita nanti di hari kiamat? Bisa enggak? Bisa. Abdurrahman bin Auf? Selamat. Karena hartanya. Usman bin Affan? Selamat karena hartanya. Umar bin Khotob? Selamat karena hartanya. Abu Bakar as-Siddiq? Apalagi 100% hartanya untuk Allah dan Rasulnya. Abu Bakar. Umar setengah. Jadi harta kita bisa jadi barang bukti. Kenapa? Harta itu apa enggak? Halalnya dihisap. Haramnya diazap. Maju kena mundur? Kena. Itu harta. Jadi gimana Ustaz? Saya ketemu sama OBB. Apa? Orang baik bingung. Apa OBB? Memang baik orang-orang ini. Soleh. Tutup aurat. Suka dengan anak yatim. Sayang dengan sesama. Hormat sama orang. Adabnya luar biasa. Banyak. Terus bilang, saya ini mau diaporkan Ustaz. Saya berharap. Jadi kemarin dia belum salah satunya. Belum cerita gitu. Good reckoning dengan tidak good reckoning. Itu sebenarnya lebih beruntung yang tidak good reckoning. Karena yang punya reckoning besar pun. Sedang bingung juga mau diaporkan harta ini. Maka saya tadi bilang. Harta ini bisa jadi pembela kita. Kalau kita pakai sobek di depan atau sobek di belakang. Tinggal kita jangan gunakan. Jadi. Oke ulang. Harta itu. Halalnya dihisap. Udah pasti ditanya Allah. Hei Fulan. Untuk apa hartamu? Kau dapat dari mana? Dari sumber yang halal ya Allah. Alhamdulillah selamat. Kau pakai untuk apa? Itu lagi kena tanya. Maka tadi saya bilang banyak. Oh bebe. Orang baik. Bingung. Lalu saya bilang. Antum punya bisnis apa? Bisnisnya ini Ayaman. Bisnisnya ini. Oh saya bilang. Ini keren bisnisnya. Bisa jadi wasilah masuk surga. Saya bilang. Ah. Gimana Ayaman? Bikin kayak gini. Bikin kayak gini. Bikin kayak gini. Oh Masya Allah. Saya gak terpikir Ayaman. Tak sampai di otak saya. Ya gak apa-apa. Saya bilang. Itulah pentingnya kita ngobrol. Diskusi. Saya kan teman belajar. Dan teman bergerak. Pakai brand Munzalan. Tidak Ayaman. Tidak usah saya bilang. Kami udah gak ada urusan sama. Logo. Gak ada urusan sama nama. Karena nama udah ada. Ini keren tuh semuanya. Orang punya nama kan? Tidak. Tuh Ustaz. Orang punya nama Ustaz. Memang saya pun punya nama gak? Dari lahir punya nama gitu ya. Ini orang punya muka gak semuanya? Punya. Punya muka semua gak? Kita sudah tidak ada urusan dengan cari muka. Tidak usah cari muka. Muka sudah? Ada. Tidak usah cari nama. Nama sudah ada. Apa yang kita cari? Cari bekal. Mati. Tidak usah cari. Terima kasih.